Pemprov DKI Jakarta terus mengencarkan program normalisasi kali dan sungai yang ada di wilayah Ibu Kota. Salah satunya adalah Kali Sentiong yang ada di wilayah Jakarta Utara. Beberapa warga mengakui ada perubahan Kali Sentiong dibandingkan beberapa tahun yang lalu yang masih dipenuhi sampah. Beginilah kondisi Kali Sentiong saat ini. Kali dengan lebar lebih dari 10 meter ini sudah dapat mengalir ke wilayah Sunter dan menuju kawasan Jakarta Utara. Meskipun masih banyak sampah yang terdapat pada permukaan Kali, namun kondisi saat ini sudah berkurang dibandingkan 3 tahun yang lalu, di mana permukaan Kali tidak dapat mengalir dan dipenuhi dengan sampah. Warga berharap Kali yang berada di dekat permukiman mereka ini kembali bersih dan terbebas dari sampah. Kalau dulu seperti apa, mbak? Dulu mah, nggak kelihatan Kali. Oh, karena banyak sampah, banyak, ya banyak sampah sih. Sebenarnya sampah, sampah-sampah kayak plastik. Terus kalau misalnya itu ada petugas, sekarang ini ada petugas kebersihan nggak sih, mbak, yang datang ke sini, besi-besi? Oh, ada, ada. Ada, setiap hari ada. Setiap hari, ya. Setiap hari. Biasanya mereka ngapain aja? Bersih-bersih kali, aku takut sampah, aku sebuang. Kalau dulu sebelum dikasih tanggul gini ya banjir, parah yang lumayan, lumayan parah. Sampai seberapa, mbak? Waktu saya tinggal di sini, sampai segini. Sampai segini? Iya. Tapi kalau yang di daerah belakang situ, sampai segini. Sampai segini? Iya. Terus kalau sekarang? Kalau sekarang, Alhamdulillah, udah nggak. Udah nggak banjir? Udah nggak, sama sekali nggak. Walau hujan gede, nggak. Ya, harapannya sih, pengennya tetap jaga kebersihan. Tetap lebih, lebih lagi lah. Lebih bersih dari yang sekarang. Pengennya sih, semua. Terus nggak ada banjir-banjir lagi. Udah tinggal lama di sini, mbak. Sebenarnya, ada perbedaan yang cukup signifikan nggak, mbak? Antara dulu, Kalisintiungan dulu, sama sekarang, ada perbedaan yang jauh nggak, mbak? Nggak sih, tetap hitam aja sama. Tetap sama ya? Kalau sampai sendiri, bagaimana? Sampainya berkurang banyak. Dulu kan sampainya suka nyangkut tuh. Karena mungkin lumpurnya terlalu banyak, jadi sampainya jadi nyangkut. Karena udah dikeruk, sampainya jalan. Bisa jalan, mbak. Jalan. Harapannya, mbak, terhadap pemerintah, terhadap kebersihan Kalisintiungan ini seperti apa? Ya, maunya sih kalinya jernih gitu, kayak yang di Bandar tuh yang udah bisa buat berenang gitu kan. Ada tuh Pak Ahok yang tuh. Jadi, harapannya jernih seperti zaman saya dulu gitu. Ya, minimal nggak putih, agak kuning atau coklat, tapi jernih bersih gitu. Bersih, ya, ya. Oke, mbak Yuli, terima kasih banyak. Pemerintah melalui dinas kebersihannya telah berusaha membersihkan Kali dengan mengerahkan pasukan Orange setiap harinya. Mereka bertugas untuk mengangkut sampah dari permukaan Kali. Namun, kebersihan Kali juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk tidak membuang sampah rumah tangga ke dalam Kali. Erick Himawan, Aditya Eko, David Sibarani, Berita Satu, Jakarta Terima kasih.